Kita ke informasi selanjutnya pemirsa gabungan seniman Indonesia merangkup puluhan anak muda dalam gelarat street fashion show bertema Barbie Concept di Blok M Square Jakarta. Acara ini melibatkan influencer, konten kreator, perancang busana hingga selebgram. Para peserta yang meramaikan street fashion show antara lain alumni JFW Abdul Sofi Al-Lail alias Ali. Dilan Bekasi hingga beberapa kreator konten influencer perancang busana dan selebgram. Acara street fashion show ini terus digelar berkolaborasi dengan seniman-seniman muda dari generasi Z. Kostum yang Ken itu pas Ken baru ke dunia manusia, jadi dia pakai kostum cowboy. Ini aku buatnya buat sendiri, ini cuma pakai kemeja hitam dan ini dari kertas, kertas, apa sih namanya ini aku lupa kertas apa, pokoknya ada di abang-abang yang biasa buat ondel-ondel. Ini penting banget sih karena tema yang diangkat ini kan tema rework dan ini penting banget buat para genzit. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan hobi banget yang belanja baju dan itu tuh bikin numpuk baju di rumah yang nggak kepake dan itu padahal sangat bermanfaat kalau misalkan kita riwong ulang. Menariknya street fashion show bertema Barbie kali ini dipadubadankan dengan busana daur ulang. Penyelenggara berharap kreativitas milenial dan generasi Z semakin berkembang dengan adanya wadah khusus semacam ini. Cara ini adalah untuk mengembangkan potensi kreativitas dari anak-anak citayam yang sepat off. Kemudian supaya mereka percaya diri kita gabungkan dengan influencer yang memang sudah punya nama dan banyak main di sinetron, iklan, terus kemudian juga ada gamer, selebgram, tiktokers, kayak gitu. Nantinya gelaran street fashion show tak hanya bertema Barbie, tapi juga tema-tema Nusantara yang kaya akan budaya. Bukan hanya street fashion, acara ini semakin meriah dengan adanya hiburan laki spin dan potobook.